Halo Sobat Ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir Kali ini kita ingin membahas apa-apa yang sudah kita laksanakan Ketika ingin mengembangkan peternakan kambing kita Hingga menambahnya jadi peternakan kambing dan domba Jadi saat ini untuk kandang pesisir sedang ingin mengembangkan untuk peternakan kambingnya Yaitu untuk menambahnya dengan peternakan domba Yang kita lakukan biar peternakan domba ini bisa berhasil adalah Menimba ilmu dari peternak-peternak domba yang sudah lebih dulu atau berpengalaman Jadi jangan sungkan-sungkan untuk main ke teman atau kenalan yang sudah peternak domba duluan Dan jangan cuma menanyakan berhasilnya saja Tapi yang lebih pokok lagi tanyakanlah kendala-kendala dan kesulitan ataupun cerita pahit yang sudah dialaminya Karena itu malah yang lebih baik Sehingga hal itu semoga tidak terjadi di peternak domba Setelah cukup untuk mendapatkan pengalaman ataupun ilmu untuk peternak domba Kita lanjutnya mempersiapkan lahan pakannya Untuk lahan pakannya itu diharapkan satu domba itu disiapkan 1 meter kali 40 meter Itu bisa untuk 1 kali putaran Setelah kita mulai menanam Itu tunggu hingga sekitar 20 harian baru kita buatkan kandangnya Karena untuk kandang kambing dengan domba ini ada sedikit perbedaan Yaitu di palung pakannya Sehingga perlu ada penyesuaian untuk palung pakannya Yaitu salah satunya ketinggiannya Dan untuk selanjutnya setelah kandang jadi dan pakan sudah siap Maka kita bisa memilih untuk beternak domba Dengan memilih jenis apa yang ingin kita ternak Karena untuk domba ini Berdasarkan kita ngobrol-ngobrol dengan peternak yang sudah duluan Itu mereka membaginya menjadi 3 grid Atau berdasarkan ukuran tubuhnya Pembagian ini cuma untuk mempermudah dalam mengkelompokkan saja Jadi silakan mungkin ada perbedaan pendapatan Tapi untuk memudahnya kita bagi menjadi 3 saja Ini ada C, B, dan A Ini berdasarkan tinggi dan juga berat ataupun besaran dombanya Nah setelah kita menentukan mau memelihara domba jenis apa Kita bisa mulai untuk mendatangkan atau membeli dombanya Untuk satu pejantan itu maksimal Baiknya bisa digunakan untuk 25 betina Tetapi untuk awal-awal beternak Saya lebih menyarankan memelihara sedikit dulu saja Nanti sambil belajar Setelah lancar dan dirasa bagus Baru bisa untuk diperbanyak Menyesuaikan dengan kemampuan Lahan pakan yang kita miliki Karena untuk ternak domba ataupun kambing Keuntungan itu berdasarkan dari makanan dan manajemen kandangnya Sampai jumpa di video selanjutnya